Sebenernya Zumba tuh gini, dance fitness Jadi kita kayak seperti menari, tapi ada fitnessnya Nah kalau kita ngedancer kan Dancer tuh gak ada gerakannya, tuh gak ada squat Gak ada ini Selamat siang Tribuners Selamat siang Tribuners Kembali ke Tribun Batam Podcast Sama, masih sama Renhardt Masih sama Renhardt Disini menduduki posisi host Host sedangkan Tribun Podcast Dan sedih Ada cewek-cewek cantik Iya nih siapa ya nih Dua cewek cantik yang nyentrik lagi Buka dibuka ya boleh dibuka Apa begini aja Gak apa-apa Gue makin gak kelihatan kalau dibuka Kalau gak ditutup Aduh cantiknya jadi kelihatan ya Kenapa ya mereka segar-segar ya Iya bener, kelihatan masih ini ya. Nanti dijabarkan kenapa. Mari kita segera jabarkan. Ada siaparan di sini. Ada siapa nih? Ini ada Zin Novi. Halo. Ini Mbak Novi. Sabar-sabar, ini manggilnya Zin atau Novi? Boleh, Zin Novi. Boleh Novi aja. Kalau panggil Mbak tua banget ya kan. Berarti Zin Novi ya. Tapi ntar, Zin Novi itu apa sih? Zumba Instructor Network. Zumba Instructor Network. Ada siapa lagi, Ren? Terus ada yang di sebelahnya. Ada Mbak, eh Mbak. Ada Zin Oya. Halo, apa kabar? Oh ya. Oh ya. Nama panggung ya. Berarti di sini ada dua narasumber ya? Ada Zin Novi sama Oya. Oke, Tribuners. Apa itu pertanyaannya, Kak? Kok pertanyaan kita ngebahas apa di sini? Ngapain mereka di sini, Red? Sebenernya aku penasaran nih. Mereka ini siapa sih? Iya, sebenernya mereka ini adalah Zin-Zin Hits lah ya. Di Batam ya? Amin. Mereka ini Zumba ya kan? Jadi kalau sering mungkin ngeliat Mbak-Mbak ini beredar gitu. Beredar di Kota Batam? Di panggung, dari panggung ke panggung. Lengong ya kan? DPO gitu. Dari gym ke gym? Iya. Mereka lah ini. Iya. Jadi kita sekarang mau nanya-nanya tentang Zumba. Apa itu Zumba? Dan apa sih manfaatnya? Banyak fakta dan mitos di dalamnya juga. Sambil kita minum joss. Iya. Hari ini barang-barang joss. Ini vitamin C bagus untuk badan lah gitu. Seger ya? Seger. Oke. Kita lanjutkan. Oke mbak, kalau mbak Novi asalnya dari Batam nih asli. Berdua. Jin-jin ini. Novi yang ini. Oh iya. Jangan kembali dong. Lupa gue jadinya. Novi yang mana nggak? Saya lupa. Pokoknya yang Oya-Oya ini. Yang Novi yang ini. Kalau mbak Novi dari mana? Kalau saya udah besarnya di Batam. Oh asli Batam? Kalau aslinya sih Sumatera Barat. Oh oke. Kalau Oya? Mbak Oya? Eh jin Oya? Jakarta di Batam baru 3 tahun mau masuk 4 tahun. Oh si baru lah ya. Berarti aku bisa bilang ya. Welcome to Batam. Oh terima kasih. Mau keretelor kok. Movie gue. Movie ya. Kalau Jin Novi sendiri jadi instruktur Zumba itu udah. Maksudnya sekarang di mana aja? Kalau di mana aja tuh banyak ya. Salah satunya tuh ada di Tarjim, ada di Vista, ada di Vicka, terus ada di Aston Hotel juga. Terus private office juga banyak gitu. BPK, BNN, Rutan gitu-gitu. Berarti sampai korporat juga ya? Iya. Sampai dong. Semuanya sih. Kalau Zumba semuanya. Semuanya. Berarti menghasilkan ya. Jadi pengen jin. Jin itu berlaku untuk cowok nggak sih? Oh berlaku. Berlaku ya? Siapapun siapapun bisa. Kirain cewek doang ya. Iya. Karena kan selama ini kan kayak Zumba itu identik dengan perempuan. Oh tetap cowok boleh ya? Boleh banget. Oke boleh diajarkan. Halo, Jin Oya. Ngajarnya? Iya, dimana nih kalau sekarang? Untuk saat ini ya, karena kan sebelum pandemik lumayan ada 5 tempat untuk kayak klub gitu. Tapi kalau abis sekarang setelah pandemik, di Backbone Fitness, di JJ Studio, sama ada private routine yang tadi aku ceritai. Oh ada private juga ya? Sama-sama. Sama. Nah ini aku mau nanya nih, kesibukannya apa sih Jin Novi sama Jin Oya ini? Maksudnya di luar Zumba lah ya? Di luar Zumba lah gitu. Apa nih kerjaannya? Kau hobi? Kau buah, kau buah. Kalau aku content creator juga kebetulan. Jadi diaktif di Youtube sama Facebook creator juga gitu. Kadang juga nulis gitu-gitu. Itu sih lebih tepatnya. Kalau Mba Oya? Saya ibu rumah tangga. Ya saya juga sih, Mas. Saya ibu rumah tangga, tapi sebelum aktif Zumba emang ada kegiatan kayak punya buka kelas makeup, private self makeup gitu. Oh iya, Mba Oya ini juga makeup artist ya? Cuman karena emang udah hektik di Zumba, jadi... Tapi sebentar, Kak. Sekilas mirip titir aja bintang ya? Iya, bener. Bo, makasih jauh gak sih, Bo? Dari tadi aku mikir nih mirip siapa. Kalau kamu manggilnya Oya Ramblan sih. Oh iya, Ramblan banget. Gue jadi langsung rogi. Gitu, jadi ya ibu rumah tangga ngurusin anak. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang tadi makeupin boleh juga, mau? Bisa. Open juga ya? Manita mau deh. Sebenarnya sekarang di-openin sama halal ya gak? Ya, apa aja peluangnya disikat ya? Oh iya, bener. Tadi kalau Zin itu apa tadi kepanjangannya Mbak? Maksudnya kenapa sih? Zumba Instructor Network. Oh ada networknya Ramblan, jadi bukan Zumba Instructor dolar. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang semua orang harus kalau ketemu di jalan nih? Zin. Zin. Oh enggak juga. Enggak juga sih. Kayak aku kan misalnya nih kayak di sosmed kan ada juga kayak Mba Oya kan Zin Oya gitu kan. Kalau aku enggak juga. Jadi tergantung ini sih, tergantung kita kalau nyaman dipanggil Zin ya silahkan gitu. Cuma kan kita kebetulannya... Itu gelar kan? Semacam gelar kita gitu. Iya. Tapi ada kriterianya enggak sih supaya bisa menjadi seorang Zin itu? Sebenarnya kalau dari Zumba sendiri enggak ada kriteria ya. Sebenarnya ini ya. Mungkin nanti di bawah ada penjelasan-penjelasan lagi pertanyaan berikutnya mungkin. Jadi enggak enggak ada spesifik, enggak ada ini siapa yang mau silahkan ikut trainingnya. Lu juga bisa, Ren. Selama emang suka hobi, goyang gitu kan. Bener. Tapi kalau instruktor itu kan biasanya harus cheer up gitu loh. Bener gak sih? Enggak ada tuh yang jadi instruktor. Iya juga sih. Tergantung pembawaan lah. Iya dan suka apa teriak-teriak gitu kan. Itu kan akhirnya semua langsung di kelas itu dipelajari ke bawah suasana dengan member-member yang bikin kita hype keadaan kan gitu. Jadi... Iya kan mereka selalu bikin semangat. Bergairah. Soalnya Zumba itu have fun. Zumba itu have fun. Jadi enggak harus ada pressure di kelas yang gue harus bisa nih dengan Polen. Enggak, yang penting kita having fun, keringat, happy, udah itu Zumba tuh kayak gero. Berarti emang mengalir, mengalir aja. Mengalir aja. Iya bener bener bener. Nah aku mau nanya nih. Sejak kapan sih turun di dunia Zumba? Apa sebelumnya punya latar belakang pernah? Misalnya kayak dance kah? Atau mungkin aerobik kah? Gimana nih? Mungkin dari Zilinovi boleh? Kalau aku sih sebenernya suka musik. Nah bukan ada dancer juga tapi suka dance gitu. Jadi begitu dulu tau Zumba ada di Batam tuh penasaran kan ikut kelasnya. Oh ternyata ini passion gue nih gitu. Nah awalnya kita gak langsung instruktor juga, member juga awalnya gitu. Begitu nyaman ada yang nawarin coba deh ambil training, ambil ini gitu untuk instruktor ya udah gitu. Oh tapi memang awalnya belum ada? Enggak, karena memang ada beberapa olahraga yang aku gak minat gitu kan. Nah ketika masuk Zumba ya ini passion gue gitu. Seneng gak ya? Ya seneng gitu. Kalau Mbak Oya nya? Sama. Sama. Itu udah hampir sama. Karena awalnya kita jadi member. Iya. Terus kok ternyata kok suka. Ternyata fun gitu kan. Akhirnya ditawar. Sebenernya kalau aku emang gak mau jadi instruktor waktu itu ditawarin sama senior yang aku ngajar disitu gitu kan. Eh dia ngajar disitu. Terus ikut ya aduh males gitu kan. Dibilang udah gak apa-apa ikut aja. Itu juga cuma ikut ya seng-seng doang. Terus abis itu ditawarin ngajar ya udah udah cemplung. Harus serius tanggung daripada setengah-setengah doang ya gak? Tapi emang suka olahraga dari dulu kamu sebenernya? Suka cuman sayangnya bener-bener fokus olahraga. Demen olahraga tuh udah di atas 30 sayangnya ya. Telat ya? Jadi udah agak telat. Coba dari 20-an ya kan? Coba itu tuh. Jadi kita gak perlu nanya usia. Udah itu udah ter... Udah dikasih silah ya? Udah dikasih silah ya? Udah dikasih silah ya? Coba kalau lebih awal lebih bagus lagi gitu. Nyesel ya? Nyesel. Telat ya gitu ya. Mendingan telat daripada gak sama sekali. Iya bener tuh. Itu ngaca dulu kita niat. Iya iya iya. Oke Zin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kemarin... Ini kan kemarin masa... Kita kan masih masa pandemi lah. Kemarin yang Maret juga masih gelombang pertama. Masih. Itu kemarin... Apa namanya? Kesibukannya masih tetap ngajar juga. Masih bisa? Maksudnya jadi Zin gitu? Masih sih karena kan ada virtual class gitu. Jadi dari Zumba pun juga ada disediakan aplikasi kita untuk Zin itu untuk instructor bisa ngajar lewat Zin Studio namanya. Jadi kalau untuk misalnya membernya yang agak ribet ya bisa kita bisa pakai aplikasi Zoom gitu. Hmm. Gimana rasanya? Itu ngajar lewat virtual? Ketreteks diri. Iya. Gak tau ya kalau nomin kalau aku pribadi ya emang gak into virtual class gitu. Karena emang... Buat itu berasa ngikut salah satu Zez ya guru gitu. Kita sebagai membernya itu kayak kita ngikutinnya susah gitu loh. Iya. Jadi buat aku untuk ngajak member. Aku nggak bayang nih emak-emak di Batam yang harus keteket-keteket itu bakal bikin mereka ribet daripada kabur. Mendingan udah gak usah gitu. Mending gak? Mending gak. Kalau aku pribadi. Mending gak live. Kalau aku pun tadinya sebenarnya gak minat. Karena kan berasa kayak ditontonin ya. Apalagi gitu kan. Kalau misalnya Zoom kan bisa dimatiin nih kameranya. Mereka tetap senem kok gini-gini. Cuma karena mereka yang minta ya udah gitu. Setelah itu gak terlalu ini sih gak terlalu aktif sih ya. Gak terlalu aktif kita di situ. Kemudian pas pandemi aku lebih ke fokus bikin konten. Berarti mereka olahraganya tetap di rumah masing-masing ya? Iya. Oh gitu. Berarti semua kelas-kelas tutup ya kemarin? Pada saat itu tutup semua Mbak. Wajib tutup. Wajib. Dan ini baru buka lagi kemarin bulan Juli. New normal. Oke. Tapi sebenarnya kita ngomongin Jumban. Kita gak tau di Jumban ini sebenarnya apa ya. Iya. Ayo. Apa sih Jumban? Belum mereka Jumban ya? Aduh wajib nih. Ditarik nih kayaknya nih. Kalau kayak kami Mbak. Kami gak Jumban. Kami Zoom meeting ya sama-sama. Iya. Apa itu Jumban? Apa itu Jumban? Dance fitness. Dance fitness. Dance fitness. Gitu. Ikut fitness gak? Jadi dia memang dance, tapi ada variasi-variasi fitness, gerakan fitness gitu. Kalau Zumba ini memang asalnya dari latin ya Mbak ya sebenarnya? Dari negara-negara. Kolombia. Kolombia ya. Kolombia ya. Kalau baca dari sejarahnya sih kayaknya dia tuh lupa bawa apa Mbak? Ya lupa bawa Sidi. Lupa bawa Sidi. Lupa bawa Sidi. Si kreatornya si Om Beto namanya. Beto Perez. Nah kalau di Batam sendiri sebenarnya Zumba ini kapan sih mulai populernya? Kalau di Batam itu... Tanya yang lebih senior ya. Saya kan di Lidia kan. Iya. Kurang lebih itu tahun 2014 itu Batam udah... Mulai rame banget. Bukan rame banget sih. Masih kayak merintis sebenarnya. Karena kan Zumba masuk di Indonesia pun sekitar tahun 2009-2010. Itu yang pertama di Jakarta. Yang bawa Jungko awalnya gitu. Yang pernah tau ya? Iya. Jadi kalau di Batam kurang lebih tahun 2014 itu yang bawa kebetulan waktu itu Mbak Betty. Oke. Sama Mbak Nini. Nah Mbak Nini di Pinang gitu. Gak lama gak lama semua kan kebanyakan dulu kan aerobik. Aerobik gitu-gitu. Nah instructor aerobiknya mulai masuk ke Zumba. Lama-lama jadi lame sampai sekarang ya. Iya. Tapi sekarang mulai muncul nih ada Strong by Jumba dan ada Zumba aja. Iya ada. Sebenernya apa sih yang mudah? Iya apa tuh bedanya tuh? Sebenernya gak muncul. Karena udah dari kemarin itu udah ada. Kebetulan karena... Sorry sekarang ganti nama sih gak Strong by Zumba. Jadi Strong Nation. Oh Strong Nation. Programnya sebenernya beda. Tapi tetep dari anaknya Zumba gitu. Nah kan ada beberapa orang yang gak doyan joget-joget nih. Barangnya kan taunya Zumba tuh joget-joget. Nah misalnya kayak cowok tadi kayak si abangnya bilang. Taunya Zumba tuh perempuan gitu kan. Nah si Zumba bikinlah Strong Nation untuk yang lebih suka head workout gitu. Oke. Nah lebih kayak bener-bener challenge. Powerful ya. Ya. Nah kalau sama Zumba yang biasa mana kalori yang paling banyak? Kita langsung gitu ya. Sebenernya sama. Nah sebenernya kalau menurut saya lebih banyak itu Zumba biasa. Untuk pembakaran kalori. Oke. Nah kalau di Strong Nation lebih ke pembentukan sih sebenernya. Tetep banyak kalorinya yang terbakar tapi dia lebih ke pembentukan. Tapi kalau mau cepat lost weight itu bagus Zumba fitness. Ayo siapa yang mau ikut langsung? Aku. Wajib. Aku masih di meeting dulu ya Mbak. Jadi kalau untuk nih Zumba ini kan salah satu pasti untuk tadi kata Mbak. Apa namanya kata Zinovi. Untuk menurunkan berat badan. Ya. Kalau untuk menurunkan. Menurunkan apa tuh? Jadi nggak enak omongannya. Kalau untuk menurunkan berat badan sendiri untuk efektifnya nih. Seminggu kita berapa kali atau harus setiap hari ya. Berapa kali ya. Idealnya lah idealnya. Mungkin dari siapa nih yang mau coba? Oh iya. Oh iya. Oh oke. Sebenernya tergantung tujuan orangnya ya. Kalau emang niat banget ya kan. Olahraga apa aja nggak harus Zumba sebenernya bisa. Asal kalian jaga pola makan. Ya nggak sih. Tapi kalau emang mau rutin itu mungkin sekitar seminggu tiga sampai empat kali kali ya. Bener. Karena sekali Zumba tuh bisa sekitar 400 sampai 700 kalori. Bahkan sampai seribu. Bahkan sampai seribu tergantung nggak bu. Sejam. Sejam sih. Oh sejam ya. Intinya konsisten sih sebenernya. Konsisten. Komitmen, konsisten, niat. Niat. Niatnya gimana dong? Bilangkan Nita. Niat. Niat. Tolong tolong tolong. Nyolot ya. Nyolot. Nih mbak kalau aku misalnya mau Zumba nih. Apa sih persiapan yang harus kusiapkan lah. Ini dia mungkin belum pernah jembat sama sekali. Pemula nih kan. Mau beralih dari Zoom meeting ke Zumba nih. Udah kayak mau married ya persiapan apa. Sebenernya nggak ada loh. Niat. Bener. Yang penting kayak emang pengen olahraga. Terus pengen coba Zumba itu seperti apa. Ya udah dateng aja. Yang penting nggak tau disitu banyak variasi musik. Genre musik ya kalau di Zumba kan. Jadi selain emang udah harus disitu ada musik Marenggi. Ada musik Salsa. Jadi belajar Salsa juga gitu. Terus ada musik-musik lainnya gitu. Kalau itu tadi di Zumba sendiri ada 4 ini ya mbak. Ada 4. Oh itu namanya Formula. Formula. Kita bilangnya Formula. Jadi sebenernya kayak karena Zumba itu dari Latin. Dia mengutamakan 4 gerakan ini dulu. Harus wajib. Jadi kayak yang paling penting itu Marenggi Salsa, Reggaeton, Cumbia. Itu jenis-jenis tarian yang ada di Latin. Contohnya kayak kita ada Dangdut, Jaipongan gitu. Nah karena mereka dari sana, mereka mengutamakan itu dulu yang penting dibawa basicnya. Jadi di Zumba itu harus ada itu gitu? Harus. Berarti dalam setiap sesinya pasti ada pertanyaan. Pasti. Itu udah di awal itu dulu setelah warming up. Setelah warming up itu dulu. Kecuali lapangan ya. Karena kita menyesuaikan. Karena nggak semua orang yang ikut ini, ikut Zumba. Nah kalau di kelas itu wajib banget. Oke. Berarti kita nggak bisa memasukkan unsur-unsur Dangdut itu dalamnya? Bisa. Boleh. Tapi itu di sesi terakhir sih sebenarnya. Karena kan untuk menghibur sih sebenarnya. Berarti boleh menambahkan tapi... International song. Nggak begitu bisa. Karena kan sekarang udah di Zumbain juga kan. Udah nambah sih genre-nya kayak dancehall, hip-hop itu udah ada. Itu juga udah ada. Oke. Ya itu bisa Ren jadi nggak cuma kan. Aku baru tau. Iya aku juga banget tuh ya. Pasti tau aja salah-salah aja pasti. Harus wajib coba dong. Di kelas saya mungkin atau Zinovy. Tadi ya tuh. Maunya dua-duanya gimana? Asik. Boleh. Private aja. Kita dipanggil dua-duanya kesini ya Paling mencucuk banget Private di Tribun sama temen-temen Tribun Mungkin minggu depan bisa kita mulai? Oh sebetul, dengan tenang hati, gaskan langsung Kalau Mbak, sama Jin Novi sama Jin Oya ini pernah dipanggilnya duo bidadari ya? Itu dia jujur yang kreatif itu, soalnya emang Novi itu kan bidadari, punya squad kan? Apa sih? Enggak juga ya Ada squad terus waktu itu emang mau join ya kan? Mau MC, mau collab, mau collab gitu Terus kayak malu juga, aduh, kok gue jadi bidadari sih? Karena memang dari member sih awalnya Karena kan kayak, biasa aku kan panggilnya itu Jin Novi Kribo gitu Karena dulu rambutnya bener-bener kribo banget rambut aku gitu Terus dipanggil bidadari juga gitu-gitulah, padahal enggak banget ya Kalau misalnya mau ikut Zumba, nih Apa tuh? Persyaratan lagi Penasaran ya? Kita tarik dia nih Gue langsung tarik aja deh kayaknya Apa harus bawa matras atau apa gitu enggak ya? Enggak Sepatunya harus seperti ada, ini sendiri ya? Jadi baju apa pun juga? Baju olahraga aja, senyaman dan sepatu Cats Tuh, karena Berarti enggak ribut ya? Enggak ribut kalau Zumba Lebih ke sepatu olahraga sih Iya sepatu olahraga Karena kalau sepatu skate kita kan kebanyakan pakai kaki Dan dia bukan juga olahraga mahal ya kalau Zumba? Oh enggak, paling murah mah Paling murah ya? Iya, jauh banget ya Kalau untuk beli barang-barang yang Zumba ofisialnya, Senena Itu ya mungkin ya Zumba wear-nya ya Itu yang bikin instructornya pusing Harus pakai itu emang? Untuk Zinnya? Disarankan ya Disarankan ya harus Nanti kalau udah advance kita pasti kesana dah Kalau awal pasti bebas dulu ya Iya bener Ini aku mau nanya nih ke Zin Oya Zin Oya ini kalau disuruh milih antara Zumba sama MUA Milih mana? Zumba dong Zumba ya? Zumba Tapi tuh dulu MUA nya mana nih? Kalau yang untuk mendandanin orang emang kurang Bukan kurang passion, kurang sabaran Jadi kalau antara makeup lebih prefer ke kasih private self makeup gitu Karena aku emang doyan dandan buat diri aku Jadi lebih seneng ngajarin dia buat dandan dirinya dia gitu Tapi buat dandanin orang kurang passion Jadi kalau disuruh beli itu mendingan Zumba joget aja Hmm.. Padahal tadi aku mau suruh makeupin aku mbak Bisa, itu aman itu Cocok angka bungkus Tetap over tunis kok kak Nih, kalau tadi kan kita ngomong Kita penasaran sama Zin ya kan Untuk jadi instruktur Mungkin ada yang tribuners di rumah pengen Oh kita udah ikut Zumba nih Tapi pengen jadi instruktur Nah apa sih sebenernya bisa Oh ini dinamain Zin nih Yang ini mbak ini juga dinamain Zin gitu Apa sebenernya? Sertifikat kah misalnya? Sertifikat kah? Terus dia terdaftar dimana kah? Zin itu kan Zumba Instructor Network Network itu kan jaringan Dan Zumba ini jaringannya internasional Licensenya internasional Jadi kalau kita ikut training Pertama namanya B1 Setelah itu kita kan udah jadi instruktur nih Nah kalau kita mau ngajar Itu kita harus masuk ke dalam Zin member Yang internasional ya Novia Dan disitu kita dapet ID Jadi as long as ID lo aktif Lo bisa ngajar di seluruh dunia Dimanapun Gitu Tapi kalau lagi gak aktif Ya lo gak bisa ngajar udah gitu Dan kalau misalnya gak aktif Itu ditandai dengan apa? Jadi ada masa aktifnya gitu dikaku? Ada Ada Berarti ntar harus diperpanjang loh Ada masanya Kayak Zin ya? Ya karena kita tiap bulan masuk ke Zin member itu Kita pakai iuran Kita bayar Kayak SPP deh SPP nya kita Karena kita tiap berapa bulan? Dua ya? Dua bulan ketika Tiap bulan sih Tiap bulan itu kita dapet lagu Koreo lagu gitu Referensi dari mereka Yang wajib dibawa itu di kelas tadi Nah Karena memang lagunya itu copyrightnya dari Zumba Kebanyakan Jadi makanya kita Instructor yang bawa itu memang harus Instructor yang aktif Zinnya gitu Kalau misalnya yang gak aktif Jadi gak kaleng-kaleng banget Iya Jadi itu kenapa Setiap instruktur itu bisa lagunya sama ya sebenernya? Lagunya sama Cuma tinggal kita pembawaannya mau diganti koreo boleh Asal basicnya tuh formula itu tetap sama Tapi emang ada trainingnya gak sih untuk mendapatkan license itu? Ada dong Wajib Kayak tadi tuh aku bilang ada B1 Kayak kuliah mbak Nanti ada B2 Berapa lama itu untuk trainingnya? Dua hari sih biasanya Ada yang sehari ada yang dua hari Hmm Kayak seharian gitu Ada yang gak lulus mbak Maksudnya? Enggak biasanya kalo B1 pasti lulus Lulus semua Di Batam itu ya? Atau keluar Di Batam ada Setiap kota ada Maksudnya kota ada ya Oh gitu Setiap biasanya setahun dua kali Kayak di Batam buat Dari Zin-Zin ini buat Nanti aku ngadain ikut ya daftar ya Berarti yang ngadain tuh Zin-Zin Iya Jadi hostnya Oh gitu Nanti Februari ada di Batam Jangan lupa ikut trainingnya Kalau ada Zinofi Ini boleh bahas biayanya gak sih? Boleh Biayanya kurang lebih 30 dolar ya Untuk apa nih? Untuk training kan? Sekitar 5 jutaan sih Hampir segitu Tapi biasanya suka ada discount tuh Nah suka ada discount Kalau punya ikut promo Ini sebelum tanggal sekian Biasanya ada discountnya berapa Berapa puluh persen 30% 20% Untuk trainingnya tuh 5 juta Iya Untuk license-nya beda lagi Ya itu udah Itu udah license Untuk masuk ke Zin membernya itu Yang biar iurannya tiap bulan Oh gitu Tiap bulan sekitar 36 dolar sih Sekitar 400 ribu lah Lain Hater tarik untuk menjadi Zin ya Malah tarik lihat Strong Nation aja deh kayaknya Strong Nation PR tuh gue nih Kalau Strong Nation gak ada ini kan? Gerak-gerak gak ada joget-joget Ren Enggak Lebih kayak body gym sih Body gym Nanti juga ada trainingnya Tanggal 26 September nanti di tarjim Sama masternya langsung dari Swiss Kebetulan atlet Indonesia juga Umar Sharif Atlet karate 20 tahun menang PON Indonesia Dia sekarang yang handle gitu Tanggal 26 September ini Strong Nation Kayaknya udah ngerasa ini apa? Namanya karena strong Itu udah kerasa ininya Rasanya kayak keras gitu ya Tapi emang asik loh Beneran wajib coba Kalian gak suka terlalu suka dance Mereka pasti milihnya ke Strong Nation Tapi dia hampir sama Maksudnya kayak combat ya berarti emak Kurang lebih sih Cuma kan kalau combat tuh fast ya Pencong gitu Nah kalau strong ini lebih kayak Lebih Lebih jelas sih temponya gitu Nah musiknya pun khusus Itu musiknya gak ada di Di luar tuh gak ada Cuma Zumba yang bikin Mereka bikin efeknya sendiri Pake EDM gitu-gitu Nah jadi kayak kita misalnya punch gitu kan Musiknya tuh ada peng gitu Ada efeknya Ada efek musiknya Deng gitu Berarti setiap gerakannya harusnya on beat ya Yap Berarti juga yang instruktor-instrukturnya harus Ngerti nih Seni dan segala macem nih Kadang ada orangnya nabrak-nabrak aja kan Iya bener Iya bener Cuma asik lah pokoknya gak terlalu Kalo combat kan lebih fast Kumpang-kumpang Kalo dia gak Lebih enak Cuma banget Tapi kayak gitu capek gak Zumba? Gimana sih misalnya jaga stamina-nya nih? Setiap gerakannya kita ngikutin beat-nya Segala macem Apalagi yang strong tadi Energic Semua pekerjaan capek gak sih? Semua pekerjaan capek Tapi kalo untuk stamina Untuk Zumba yang penting Tidur cukup Makannya juga cukup Soalnya kan Zumba kan kardionya gila-gila kan Iya Dan supplement Supplement vitamin tuh udah pasti Nah kalo sehari kan kayak Mbak Mbak Novi nih Sehari bisa ngajar berapa kali Mbak? Sebelum pandemi ya Sebelum kan sesudah kan? Sebelum pandemi udah ngerti deh pasti Sebelum pandemi Kalo sekarang ya udahlah Kalo sebelum pandemi itu aku minimal 3 kelas Minimum 3 kelas ya? Minimum 3 kelas aku nya Biasanya sampe 6 kelas Satu hari Kalo yang sekarang? Kalo sekarang jadinya tinggal 2 3 Nah kalo dulu kebayangnya ngajar 6 Berarti 6 kali Itu udah overdosis Itu udah overdosis Itu udah overdosis bang Kalo udah maksimal 4 aja udah Paling banyaknya yang berapa? 6 6 paling banyaknya Kalo Mbak Oya? 4 Karena fisik umur em Dan itu 6 itu 6 itu 3 nya strong 3 nya Zumba Jadi kebayang gak strong sekali aja Lu tau kan Mbak? Ya itu tadi kita Pasti penasaran sama stamina nya ya kan? Iya Mereka aja nih ngomong-ngomong gak capek-capek Gak capek Gak capek Yang penting makan Makan tidur cukup Suprumen vitamin itu wajib Wajib ya Wajib ya Satu lagi sih Kalo memang kita hobi Gak ada berasa bebas Ya itu Enjoy aja Seneng happy aja Do what you like Apalagi cocok angka Tetep nominal ya kan Mbak? Itu makin enerjik ya Wajib Gak capek ilang deh Cus Cus Gitu kan Apa tuh Kak lagi Kak? Apa rata-rata kalo tadi Zumba 700an Apa gitu? Kalorinya Minimal 400an Dia hampir sama dengan cardio Ren Memang cardio Memang cardio Memang cardio Iya Bukan senam berarti namanya Iya Tapi ada yang bilang juga senam Zumba gitu Bukan ya? Senam Senam itu kan untuk bahasa kayak orang kitanya Bahasa kitanya Senam Tapi kan cardio itu memang senam gitu Artinya sebenernya gitu Kalo Mbak Novi sendiri lebih seneng Untuk melatih di real Private Atau memang virtual aja nih Iya Real dong Kayaknya real lah ya Langsung Ya suasananya lebih heboh ya Dapat lebih dahulu Euforianya ya Euforianya Hmm Bener Oke Ini kan banyak nih Banyak banget nih sekarang Muncul mitos-mitos putar Zumba Iya kan Ren Iya Ini serem banget nih Ini fakta atau mitos sendiri ya Mitos-mitos Iya Apa bener Zumba ini hanya untuk wanita? Gak Karena tadi di awal udah bilang kan Iya Tapi kalo yang di bottom Banyak kan cewek ya? Gak juga sih Ada kok temen-temen Instagram terus cowok kita? Untuk Zumba ya? Iya Ada kok ada beberapa Tapi kalo yang untuk kelas Yang untuk ikut kelas gitu maksudnya Ada Ada Cuma memang Ibaratnya Perempuannya 70% Lagi-lagi 30% Yang mayoritasnya di kelas wanita lah Kayak semalam aku kaget kok ada cowok masuk Oh sebenernya suaminya Oh gitu Kaki bini Bo Zumba Kaget kan gue pas gue liat Oh mbak suami aku Oh iya mbak Ikut juga di joget-joget kan Tapi memang ada beberapa tempat itu Memang khusus untuk wanita Duk wanita Nah Kalau Zumba ini Boleh sambil diminum ya mbak Yang biar main jose Kalau itu cheers 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 Nanti kita gak pulang dong malam Cheers Nih sambil kita ngobrol-ngobrol sambil minum aku mau nanya juga nih Eh tunggu Sebelum kita masuk fakta dan mitos Sebelum kita masuk fakta dan mitos Sebelum kita masuk fakta dan mitos Gimana kalau kita jawab Ini dulu Pertanyaan dari tribunur saja Boleh Boleh ditampilin pertanyaan-pertanyaan dari Tribunur saya mau nanya Langsung ada nih alih-alihnya nih Atau mau nanya mbak-mbaknya nih sebenernya Apa sih mbak Boleh Mau nanya nomor handphone mungkin Oh Tapi kita gak single ya Oh oke Nanti aja Nih sambil nunggu ya Aku mau nanya lagi nih mbak tadi soal fakta dan mitos Bener gak Zumba itu gak boleh untuk ibu yang lagi hamil Iya Nanya siapa nih Kalo mbak Win Waktu hamil Waktu hamil Udah lama banget sah Waktu hamil Ketahuan lagi umur gue kan Setau aku boleh sih Boleh ya Boleh ya Malah disarankan Tergantung Mungkin lagunya juga gak terlalu yang lagu yang keras gitu ya Sesuai porsinya mungkin Sesuai porsinya Karena banyak ibu hamil yang udah gede juga Ada di video-video Zumba ada Malah sekarang tuh disarankan sih dari tenaga medis gitu Aku pernah liat videonya mbak Novi memang Bersama ibu hamil Itu Zin juga tuh Itu Zin Itu Zin juga Aku ngeri-ngeri sedap gitu Banyak sih udah banyak Kayak memang mereka yang pengen persalinan normal Itu disarankan kan banyak bergerak Nah ya udah supaya mereka gak stress di alihkan ke Zumba gitu Tapi memang ada gerakan khusus kah atau yang memang Gak juga sih Karena kan memang membantu pergerakan aja ya Karena koreo Zumba kan udah ada standarnya Jadi gak ada Oh nih karena hamil koreonya berubah enggak 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 Lagunya aja cari yang lebih pelan Ya gitu Berarti kalo dari gerakan-gerakan Sebenernya Zumba tuh gini Dance fitness Jadi kita kayak seperti menari tapi ada fitnessnya Nah kalo kita ngedancer kan Dancer tuh gak ada gerakannya tuh kan gak ada squat Minumnya Gak ada ini Gak ada ini Gak ada ini Gak juga dong semua Buat gitar Iya Sebenernya kita bukan olahraga aktif Keren Tadi sampe di Menem Ibu hamil Ibu hamil Ibu hamil Ibu hamil Bukan gerakan ya Jadi kalo misalnya Apa namanya Dance gitu ya tadi perbandingannya ya Kalo dance itu kan lebih kayak menari aja Kalo Zumba dance fitness Jadi gimana bikin orang seperti menari Tapi mereka tuh olahraga gitu Fitness Gitu Itu perbedaannya Yes Nah katanya juga Zumba ini Bisa bikin awet muda Bener gak? Bener sih Dari Mbak Woy juga keliatan masih Coba liat Coba liat Mereka yang lebih tua keliatan ini Mereka malah berantem berdua ya Oke ini ada pertanyaan ya Dari Andesma Chandra Ini emang kebetulan gue Masih telat nih dia Ini tuh penonton Tribun Podcast Setia nih Ini ada Halo Andesma Mbak kalo ikut Zumba bisa kurus gak Mbak? Soalnya saya gak sesuai olahraga nih Mbak Agak susah Agak susah Iya Andesma Karena kalo dari gambarnya keliatan ya Iya Oh gue kira tuh muscle Oh gitu aku minum dulu deh Boleh dijawab mungkin tadi dia kelewatan Mbak Kelewatan Bisa Andesma kalo kamu niat Itu bisa Apalagi kalo kamu rutin Zumbanya Karena kan udah dibilang Zumba itu kardionya Pembakaran kalorinya banyak Pembakaran kalorinya banyak Banyak ya Hmm Kalo udah dibilang soalnya saya agak sesuai olahraga Itu udah tandanya males Iya kan Itu niat Gitu Jadi step pertamanya niat Jangan alasan Jangan alasan ya lo Andesma Awas soalnya gak ada tengah kelas gue Iya Terus ada lagi nih Abel Wardiansah Tadi kalo misalnya ikut kelas menguruskan badan harus 3-4 kali ya Mbak ya Iya Dan niat pertama Niat Oke Ada Abel lagi nih Zin Zumba ini cocok gak buat ibu-ibu yang sudah berumur? Aduh member kita ibu-ibu yang malah ada yang lebih tua dari mami aku tau gak Dan itu kuat banget ngikut gerakan kita kalo lagu yang keras-keras gitu kan Jadi ya bisa banget Ini semua ibu-ibu Dan ini apa namanya Zumba itu juga ada ini ya sih level-levelnya Jadi kayak Zumba fitness yang biasa kita bawa mungkin yang banyak orang denger Nah sebenernya kalo misalnya udah yang tua banget ya Bisa ikut di Zumba Go Jadi ada lagi Nah ada Jadi itu gerakannya yang bener ya Yang lebih kayak oma-omaan ya Jadi ada gitu Ada Zumba Aqua Itu Zumba di dalam kolam renang Dalam kolam renang Ada Zumba Tonning Enak seru Zumba yang pake double Jadi banyak variasi Zumba itu banyak Zumba sentau juga ada jadi kita menggunakan kursi juga ada Zumba Kids juga ada jadi untuk anak-anak-anak Zumba Kids ada buat anak-anak Beda lagi ini Kalo yang di kita Zumba Fitness Zumba Fitness itu lebih ke Zumba Zumba variatif ya ternyata ya Berarti emang juga ibu-ibu yang mau berumur Bapak-bapak yang berumur juga bisa harusnya Kayaknya ini banyak bapak-bapak pengen ikut Zumba Iya 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 Ini ada Iman Suryanto nih Tanya dong Zumba itu bagusnya untuk usia berapa ke berapa ya Tadi udah dijelasin juga tuh Dari kids sampe yang udah tua Dari kids sampe yang tua juga bisa ya Strokenation aja jangan salah Strokenation itu juga ada untuk yang tua Gitu Jadi mau dia gerakan nyebar pisau apa gitu Tetap ada yang untuk Jadi gak terbatas umur intinya gitu Zumba itu buat semuanya Semuanya boleh Semuanya boleh Laki-laki, tua, muda semua boleh Tapi kalau yang mungkin punya sakit asma gitu Untuk di awal dia gak ada pemanasan Maksudnya Oh kita gak boleh langsung terlalu divorcer nih Kayak gitu Enggak ya Enggak kayak olahraga lari mungkin ya Enggak sih Karena makanya harus ikutin stepnya Jadi ikutin warm up dari awal Nah kita gini Jadi Zumba itu mereka gak langsung Gak Jadi frequency-nya tuh lebih kayak High low, high low, high low Jadi kesempatan si membernya tuh ngatur nafasnya Ada dinamikanya Ada Gak sembarangan Siapa suka? Jessica Azalia Siapa suka? Jessica Azalia Zumba itu banyak yang ikutin ibu-ibu gak ya Jin? Bagaimana dengan milenial? Oh banyak banget kok milenial Kita anak muda Kita anak muda Milenial akhir ya Udah stadium akut bok Siapa bilang aku masih 17 loh Banyak kok Banyak kok Semua sih ya Maksudnya semua kalangan gitu Teman-teman cewek aku juga banyak yang Zumba Bener Jadi kayaknya gak mesti yang dewasa atau yang tua kali Teman-teman apaan? Teman-teman cewek Teman-teman cewek Oh Tapi kalau penasaran nanti siapa aja yang mau ikut Boleh mampir ke Mal Salah satu mall Gak boleh sebut merk kan? Iya Tanggal 6 nanti Nah tanggal 6 nanti ada party disitu Jadi biar tau nih Oh siapa aja sih itu Zumba gitu Itu keliatan sih sebenernya Cari aja dimana mallnya Ya Oh udah habis ya? Sudah habis ya? Kita belum Kita masih ada pertanyaan beberapa nih Ini aku mau nanya nih Fakta atau mitos? Katanya Zumba ini bagus untuk kesehatan mental Kok bisa sih Mbak Novi kali? Gimana gimana? Katanya Zumba bagus untuk kesehatan mental Itu fakta atau mitos tuh? Iya Fakta sih kalau menurut aku fakta Fakta ya Karena tujuannya olahraga Zumba ini sebenernya Kayak si kreator itu bikin supaya bikin orang fun Nah orang yang stress abis balik kerja tuh kan capek apa Begitu ikut kelas tuh mereka lebih happy Happy Ya make sense juga ya Iya bener Gak pokoknya di Zumba tuh gak ada pressure buat member yang harus kayak Gue masih lebih bagus dari yang ini Gue ini tuh gak ada gitu Jadi pokoknya semua harus fun Happy, keringet, udah Iya sih Kadang kita mungkin malu ngeliat nih Nanti gerakan gue jelek nih Tunggak ya Gak apa Dan kayak gitu gila apa Zumba juga gak boleh dilombain Oh Zumba juga gak boleh Nah no kompetisi gak boleh Oh iya juga sih Belum pernah denger lomba Zumba ya Gak boleh Gak boleh Jadi siapapun silahkan Makanya gitu Makanya dia terbuka kan Siapa aja Dimana-mana Bener-bener Nih Satu Apakah bener Zumba dapat menyebabkan nyeri punggung? Bener ya Mbak? Bisa Bisa ya Mbak tolong jelaskan banget Bisa sih Iya Gak cuma nyeri punggung kalo menurut aku Apalagi itu Mbak? Nah misalnya kita udah capek-capek nih kerja gitu ya Begitu kita ikut Gak cuma Zumba ya Olahraga apapun Misalnya kita udah capek Ikut olahraga Mungkin keliatannya capek Karena otot kita Masa otot kita pecah gitu Tapi itu sebenarnya untuk Membantu penyembuhan Nyeri-nyeri Apa dia di saat lagi nyeri itu? Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kecuali memang cedera kaki gitu ya Yang bahaya banget ya Tapi kalo Jin Novi memang ikut Fitness juga di luar ini? Zumba? Ada Karena memang untuk menjaga masa otot Oh Berarti emang Zumba ini manfaatnya banyak ya? Banyak banget Jadi ya gak salah nih buat tribuners yang lagi nonton Untuk ikutan Zumba Nanti bisa langsung kontak nih Cari aja mungkin nih Instagramnya Mbak Instagramnya apa tuh? Jin Oya Ada Jin Novi Kalau saya Novi Zumba Batal Add Novi Zumba Batal Oh nama Instagramnya udah Zumba banget! Kalau Mbak Oya Jin Oya Ya udah Langsung aja tuh follow Siapa tau penasaran Pengen tau Karena disitu kan aktif kita posting kelas gitu kan Jadwal gitu Atau mau mampir ke channel Youtube aku juga boleh Oh Youtube juga udah Subscribe Novi Zumba Batal Tau gue emang Yang mau private Zoom class juga bisa kan ya Mbak Kelas instansi Terus Private Perorangan Berarti kita ini misalnya tribun Hari Sabtu pengen ngadain Zumba Bisa ngundang-ngundang Mbak ya Wah ya boleh ya Boleh banget Enam pagi Jumat juga bisa Mungkin nih soal-lahnya dibisikin aja kali ya Iya 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 Itu nanti dibelakang Mbak Odohnya keras ya Aman itu Aman itu ya Oke tribuners nih Ehhh Kayaknya udah gak kerasa juga nih Gak kerasa ya 45 menit juga nih справa banget sih Udah ya Loh juga panas Mungkin nanti kita lanjutin kali ya Malu warming up Ini masih warming up kalau di Zumba ya Bang? Masih banget Ini kelihatan nih, memang enerjik Jadi belum capek Belum capek Apalagi harus minum ini ya? Iya Oke Ada kenang-kenangan yang harus kita minta? Kita minta kenang-kenangan sama ini Apa itu? Kalau jangan kenang-kenangan dong, kayaknya nggak ketemu lagi gitu Nanti untuk dipajang-pajang di sini Mbak Siap-siap Jadi ini ada temu-temu kita yang udah ada di sini Keren banget Ini one of story-nya keren banget Ada Pak Dendy juga Iya Yes Kita juga mau mengucapkan terima kasih sama ini ya Josie Josie Seribu Vitamin C nasional untuk hadapi new normal nih, bagus banget nih Enak oh Ini keren, keren Ini enak Ini bukan minuman untuk ini ya Tapi ini lebih ke vitamin C Sebagai vitamin C pilihan para Zumba Kalau Zumbaers Zumba lovers ya Mbak? Zumba lovers Zumba lovers Zumba lovers Zumba lovers Zumba lovers Zumba lovers Bisa konsumsi ini ya? Iya, bisa nih untuk tetap berolahraga di era new normal dengan aman dan asik Oke Terima kasih Josie Seribu Terima kasih untuk vitamin C-nya ini ya Emang paling seger kalau pakai es Mata jadi melek ya? Iya Bener, apalagi kalau kita lagi-lagi olahraga tuh dengan minuman Cucok, cucok, cucok Ini udah minumnya nanti olahraga ya abis ini ya Bener ya Gak perlu praktekin Harus Zumba sama Be Lain Hart sama Nito Oke minggu depan Langsung Langsung ya Langsung ya Mungkin kita mengundang ke Tribun Iya Oke jangan lupa juga subscribe channel Youtube kita Tribun Podcast Ada Instagram-nya juga Atribun Podcast Kalau di Instagram kita ya Iya Ini kalau yang di mobil yang mau dengerin cerita kita di jalan Apa? Cerita yang tinggal di live bisa dengerin mobil Sambil bawa mobil di jalan Sambil dengerin suara kita itu di Spotify sama kita Koenka Jadi lengkap Semuanya yang ada tinggal pilih aja Mungkin rindu dengan suara kita boleh di denger disitu mbak Mada ngomong nanti ya Mada ngomong nanti Ini oleh-olehnya Aduh oke Itu mungkin ini aja Karena sebentar lagi akan ada live juga ya Di Facebook Tribun Batam Oke Udah dah Oh ini dia mbak Ah Itunya Iya saya gemes banget Lucu-lucu Lucu banget Boleh gak dibikinin lagi itu gitu Pengen dong Boleh 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 Apa nih tanda tangan Tanda tangan mbak Nomor keming juga boleh sih Langsung ya Di mana tanda tangannya Di samping nama mbak dong Sini ya Iya Boleh Jin Oh ya Oh ya 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 Terus Jin Novi Kalau Jin Novi ini kita yang gak tau nama panjang gak Iya Novi apa sih mbak Prislyana Noviora Prislyana Prislyana Noviora Oh Prislyana Novi Trenat kan Oke Resmi sudah menjadi narasumber dan bintang tamu di Tribun Paladoneers Terimakasih Mart Terimakasih Oh ya Terimakasih Terimakasih untuk sharing-sharingnya dan ilmunya mungkin bersama Mudah-mudahan habis ini kita juga Zumba ya Wajib Berguna untuk kita dan para Tribuners yang lagi menyaksikan Ya Terimakasih semua Tribuners Terimakasih 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 4, 3, 2, 1.